ok guys balik lagi di tutorial wordpress kali ini gua akan mau ngunjukin ke kalian bagaimana cara memperbaiki import all-in-one wp migration yang stuck seperti ini yang cuman stuck di 100% ya pertama kalian tuh harus buka file manager di cpnl kalian dan cari yang namanya folder wp-content dan masukannya itu di folder imwm-backup yaitu foldernya ada di public html kalian klik aja public html terus dimana domain yang kalian inginkan yang diperbaiki langsung aja disini gua masuk ke wp-content terus i1wm-backup nah kita klik upload nah langsung upload ya yang file yang sudah kalian export sebelumnya bisa kalian tunggu sampai dengan selesai nah udah selesai nih kita cek balik lagi ke dashboard ini wordpress kalian kemudian refresh dulu dikit reload setelah itu kalian cek backup apakah ada apa enggak nah disini masih belum ada nih kayaknya masih ada kesalahan di cpnl di cpnl gua coba gua refresh dari gua cek dulu cpnl gua refresh dulu cek public html oh iya gua lupa kalau harusnya itu kan yang gua pakai domain resep milik ibu tapi gua naronya di public html ini harusnya gua pindahin dulu nih file-nya caranya gini nih wp-content yang tadi lu upload nah ini tinggal di move aja ini cara ini cara ini buat lu yang salah ya kayak gua gini nah ini ntar tinggal di rename aja rename resep milik ibu tambahin nah nah udah udah sip tinggal di move aja nih move eh udah pindah wp-content wp-content terus kita cek lagi nah udah ada ya kita balik lagi ke dashboard refresh apakah ada apa enggak nah ini sudah masuk ya langsung aja restore apa bisa enggak nah ini butuh yang namanya extension all-in-one wp-migration yang unlimited nah nanti gua akan share ke kalian ada di kolom deskripsi atau di komentar gua taruh link downloadnya cari pluginnya nah yang ini eh sorry sorry bukan nah ini gua pilih yang unlimited extension terus langsung aja open install now udah tungguin aja langsung kita klik aktif plugin nah sudah aktif langsung balik lagi kita ke backup nah abis itu tinggal kita restore udah tungguin kalau udah kayak gini tinggal klik aja proses ya tinggal tunggu aja prosesnya sampai 100% nggak tahu ya akhir-akhir ini tuh sering banget eee all-in-one wp-migration ini sering stuck padahal size-nya itu nggak lebih dari kapasitas yang minimal dia kasih itu di bawah itu kan itu punya gua tapi kenapa stuck mulu 100% eee cara ini bener-bener ampuh guys udah pernah gua coba kita tungguin aja sampai 100% nah sudah selesai tinggal kita klik finish klik finish terus bisa di reload atau hapus aja belakangnya buat pastiin udah ke ini belum nah habis itu kita klik update wordpress database klik continue nah tinggal masukin username sama password oke kita cek dulu nah ini kan sudah terimpor dengan benar kita coba untuk login ya oke oke ops eee salah iya nah ini sudah masuk ke halaman dashboard oke kita cek disini ini terserah kalian mau hapus atau enggak gua sih hapus aja buat ngurang-ngurangin size ya ngurang-ngurangin storage di cipanel di hostingan kalian kita cek postingannya masih lengkap guys masih ada kita cek lagi eee apa ya settingan di general kita cek juga settingan masih sama atau enggak nah ini masih sama guys eee eee bentar cek permaling apakah berubah apa enggak nah permalingnya masih settingan yang sebelumnya oke udah cakep nih udah sama semua nah buat temen-temen yang mau pindah hosting gua saranin sih pake all-in-one web emigration karena gampang banget pake itu ya oke sekian dari saya itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mea minggu minggu minggu